Halo, selamat datang. Sampai ketemu dengan saya di Pak Jim 71 Channel. Saya akan menyampaikan materi prakarya SMP kelas 9 semester gasa, bab 2 bagian 2 yaitu pengelolaan daging dengan tampilan template animasi powerpoint yang menarik. Saya akan menampilkan slide show-nya, silakan kalian tunggu. Pelajaran prakarya SMP kelas 9 semester gasa, bab 2 bagian 2 yaitu pengelolaan daging. Oke, sebelum lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan like, subscribe, bekar loncengnya, dan share. Kita akan bahas pada bagian pengelolaan ikan yaitu tentang bahan pangan daging. Pada yang lalu, kita telah membahas pelajaran prakarya bagian 1 yaitu pengelolaan ikan. Kita ikuti untuk bahan pengelolaan pangan daging. Nah, untuk daging ada 4 jenis yaitu ayam, kemudian sapi, kerbo, dan kambing. Sementara kelompok daging ayam sendiri terdiri dari ayam kampung dan ayam broiler. Daging yang sering dikonsumsi masyarakat adalah daging ayam. Ini sumber proteinnya tinggi, memiliki kandungan lemak jenuh, yang lebih rendah dibanding dengan daging hewan berkaki 4. Daging ayamnya kaya akan vitamin A, B, dan mineral, terutama tembaga besi, kalsium, dan fosfor. Juga kalium dan seng. Berdasarkan yang dibudidayakan, ada 2 jenis daging ayam, yaitu ayam kampung. Itu merupakan sebutan untuk ayam peliharaan, karena biasa dipelihara di kampung. Dagingnya kenyal, dengan lemak sedikit, memiliki 19 jenis protein, dan asam amino yang tinggi. Nah, jenis daging ayam yang kedua adalah ayam broiler. Ini dipelihara atau diternakkan dalam parti besar, hasil dari persilangan ayam ras dengan produktivitas yang tinggi. Umur panen, sekitar 5-6 minggu. Kandungan lemaknya sangat tinggi, terutama di bawah kulit. Untuk mengolahnya, atau mengkonsumsi, sebaiknya dibuang dulu kulitnya. Yang kedua adalah daging sapi. Paling banyak ini diminati masyarakat. Rasanya lezat, dapat diolah menjadi aneka masakan, berwarna merah. Bagian sapi yang paling banyak memiliki daging adalah bagian pahal. Bagian kepala, leher, tungkai, ekor, lidah, dan moncong, juga diambil dagingnya. Bagian usus atau jeruan tidak termasuk daging. Dapat diolah dengan direbus, digoreng, dibakar. Dapat diolah menjadi rendang, semur, bakso, abon, dendeng, sosis, serta kornet. Nah, seperti ini. Saya kira kalian sudah populer ya dengan daging sapi ini. Yang berikut daging kerbau. Ini memiliki warna merah agak gelap. Serat lebih besar dibanding dengan sapi. Kandungan lemaknya lebih rendah dari daging sapi. Dikonsumsi sebagian besar penduduk Asia Selatan dan Asia Tenggara yang menjadi asal hewan ini. Pengelan daging kerbau biasanya sama dengan daging sapi. Nah, seperti ini tampilannya ya. Gak lebih merah. Yang berikut daging kambing. Ini merupakan sumber gisi bagi negara berkembang. Lebih empuk dari daging sapi dan daging kerbau. Serat dagingnya halus dan memiliki aroma khas. Dapat diolah menjadi sate, sop, atau bule. Seperti ini, warna daging kambing. Manfaat ikan. Yang pertama, memiliki omega 3 untuk perkembangan otak dan fungsi saraf. Yang kedua, mengandung serat protein pendek, sehingga ini mudah dicernang. Tiga, kaya asam amino. Ini berfungsi untuk pertumbuhan sel otak. Empat, mengandung vitamin A untuk mata. Fluor untuk menguatkan gigi. Lima, mengandung vitamin D untuk pertumbuhan dan kesehatan tulang. Enam, mengandung vitamin B6 untuk metabolisme atau mencegah anemia dan kerusakan saraf. Tujuh, mengandung vitamin B12 untuk pembentukan sel darah merah. Delapan, sat besinya mudah diserap tubuh. Seng, membantu kerja enzim dan hormon. Dan sembilan, mengandung sat yudium, pencegah gondok. Dan sel selenium untuk metabolisme dan antioksidan. Sekarang, manfaat daging. Yang pertama, kaya vitamin B dan nerah. Ini untuk sistem syarat dan pertumbuhan. Yang berikut, memiliki sembilan asam amino esensial. Ini fungsinya memperbaiki sel yang rusak. Kemudian, mengandung sat besi, heme, lebih mudah dicerna, dan ini anti-anemia. Kaya vitamin D dan B. Berikut, mengandung sat besi dan selenium. Ini sumber penting untuk imunitas tubuh kita. Kemudian, kaya omega 3. Membantu fungsi jantung, hati, dan jarak. Demikian dahulu pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam damai dan merdeka. Oke, sebelum lebih. Sekali lagi, jangan lupa untuk menekan tombol like. Kemudian tombol subscribe. Tekan loncengnya dan kemudian share. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Kiranya bermanfaat. Terima kasih telah menonton.